Pemisah pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara melaksanakan sidang reses 1 masa sidang tahun 2019 di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kejamatan Cipayung, Kota Depok. Kota Depok memisah masih kekurangan SMA, SMK sederajat yang saat ini mulai dibangun unit sekolah baru. Irfan pun mendorong agar terus dibangun sekolah unit baru serta ruang kelas baru sehingga warga Depok bisa mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Jabat 6, Kota Depok dan Kota Bekasi, Irfan Suryanagara melaksanakan kegiatan reses 1 masa sidang tahun 2019 di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kejamatan Cipayung, Kota Depok. Irfan mengatakan Kota Depok kekurangan SMA, SMK sederajat dan saat ini mulai dibangun unit sekolah baru. Irfan pun mendorong terus dibangun unit sekolah baru serta ruang kelas baru dan berbagai fasilitasnya agar warga Depok bisa mendapatkan ases pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Segera menganggarkan sekolah unit baru, tapi jangan anggarnya sedikit-sedikit. Jadi saya nanti di badan anggaran akan meminta anggaran full. Karena ini sekolah sudah jadi, ada asiswanya dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau cuma di kelas 9 lokal, itu yang lain sekolah di mana kan? Bagaimana pendidikan anak-anak Depok bisa diserap di tingkat SMA dan SLTA. Kota Depok yang layak bagi anak menjadi salah satu aspirasi yang menguat dalam kegiatan Reses 1 tahun 2019 anggota DPR Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jabat 6, Kota Depok dan Kota Bekasi, Imam Budi Hartono, di wilayah Kelurahan Beji Timur, Kota Depok. Imam mengatakan Depok sebagai kota yang layak bagi anak bisa dibujudkan dengan infrastruktur yang mendukung bagi kehidupan anak seperti tersedianya taman bermain dan drenase jalan lingkungan yang tertutup. Imam pun berharap selain mewujudkan kota layak anak, keluarga Kota Depok juga bisa mewujudkan kota yang ramah anak dengan bersikap santun terhadap anak. Sangat mendukung karena memang infrastruktur itu satu bagian dari sebuah kota dikatakan layak anak. Bagaimana drenase yang tertata dengan baik, tidak menimbulkan masalah bagi anak-anak, begitu juga terkait masalah taman-taman yang harus ditata untuk layak anak, dan seterusnya dan seterusnya yang memang harus secara fisik juga didukung sebelum secara kematangan dari masyarakat terhadap layak anak ini.